selamat pagi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Aki Aki Gaul selamat siang menjelang sore kita langsung aja ya untuk penelusuran yang mudah-mudahan rekan-rekan diberikan kesehatan amin amin mari kita untuk penelusuran disini banyak-banyak bambu ya banyak-banyak bambu disana bambu semua ya ini bambu kuning bambu ampel ini bambu ampel juga nah ini bambu tali bambu tali yang suka buat rumah ya coba kita menelusuri apa yang ada di bambu tersebut oke ya mudah-mudahan kita jangan ketemu jangan ketemu ular ya sesuanya kalau sama ular itu paling takut saya itu paling takut sama ular saya coba kita telusuri apa yang ada yang antik disini ya kan oke oke lusuri batu persatu kita lihat ya apa yang ada disini tapi lupa-rupanya ada tapi di dalam di dalam sana itu ya coba kita keriti satu persatu bambu tali tersebut ya apakah disini ada atau tidak cuman walaupun ada yang enggak sebagus apa yang saya kira cuman namanya juga bambu antik sepuluhnya gitu-gitu aja oke ini kalau dibilang masih termasuk bambu sabdo ya bambu sabdo nih terus ini juga bambu sabdo juga ya ini bambu sabdo juga kebetulan coba kalau misalnya ini ini disini ini jadi patai lelek ya jadi patai lelek cuman ini kalau masuknya bambu antik aja lah kita enggak usah sejauh apa yang kita kira ya tuh ini sebenarnya banyak bambu sabdo ya tuh dan untuk selanjutnya mari kita jalan lagi siapa tahu ada yang yang lebih lebih hot lebih hot lagi tapi kayaknya tidak ada yang lebih hot ya coba kita kesini lagi ini ini sebenarnya bagus ya rosnya pendek banget ya kan pendek banget nah kalau untuk kita tarik ke atas ini bambu ya bambu nah ketemunya ini jadi bambu sabdo sabdo ya sabdo jadi caranya juga disini ya ini caranya caranya ya terus kalau kita tarik ke bawah lagi ke sana ya itu jadi bambu tumpang sari tumpang sari sebenarnya ya cuman ini salahnya ini ada rosnya satu satu gambarnya rosnya dua ya rosnya dua coba kalau misalnya ini rosnya satu misalnya misalnya ini ros ini ada disini ada di atas ya nah tapi ya memang jarang si bambu seperti ini ya tuh ya lumayan sih kita bisa ini bambu nah kayak model ini ini juga ini ros pendek ros pendek ya ros pendek disini juga ada sebenarnya nih ya ros pendek nah caranya misalnya ini itu di bawah ros bawah ini mungkin bisa jadi patelele patelele ya patelele ya sebenarnya banyak sih yang unik-unik yang antik tapi beda gitu oke lah sambil kita mengenal-mengenal bambu apa mungkin maksud-maksudnya mungkin Allah menciptakan bambu tersebut itu ada maknanya ya hobi saya belum tahu maknanya apa ya kan cuma saya sekedar hobi aja mencari bambu-bambu yang antik ya saya jangan lupa dukung saya dengan like subscribe atau komennya cukup sekian dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa atau teman-teman sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh